Makan-akan sekalian, penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigasi, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah tidak pun gelar perkara, maka penyidik telah mendetapkan saudari PC sebagai tersangka. Nah nanti untuk perasangka pasalnya nanti dari penyidik yang akan menjelaskan. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, penyidik juga akan terus melakukan gabungan, kemudian rekan-rekan juga mendengar ada dua laporan polisi yang sudah dihintikan oleh Baris Krim. Maka sudah menjadi tanggung jawab tim sus gabungan yang terdiri dari ITWASUM, Kabar Reskim dan Propam akan melaksanakan audit investigasi terhadap dua laporan polisi yang diterbitkan oleh Pores Jakarta Selatan. Ini sedang berjalan. Nah tentu hasilnya yang tadi berikutnya. Tapi intinya dengan diterbitkan oleh dua laporan tersebut, kita akan lakukan pendalaman melalui audit investigasi. Alhamdulillah CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi sebelum sesaat dan setelah kejadian di Dorentiga itu berhasil kami temukan. Berhasil kami temukan dengan sejumlah tindakan penyidik. Dari hasil penyidikan tersebut, tadi malam sampai pagi sudah dilakukan sejumlah kegiatan pemeriksaan, konfrontir. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Tim bahwa Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka. Banyak teman-teman mungkin yang bertanya, ini kapan diperiksa? Kita sebenarnya yang bersangkutan sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak tiga kali. Seyokianya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan dan meminta untuk istirahat selama tujuh hari. Tanpa kehadiran yang bersangkutan kemudian penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan dua alat bukti. Yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP. Yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Postsatpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung, yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua.